Ini pertama kali aku makan di food court ini. Aneh macam cendel. Oh, kita mau naik kereta api tututut. Jadi kita mau kemana nih? Mau cari makan di mana? Di bawah. Food courtnya mana, Mbak Mila? Di bawah. Aku belum pernah sih, Mbak Mila yang pernah. Ini pertama kali... Katanya ada hantu. Katanya ada hantu. Jadi ini pertama kali aku mau makan di food court Yayasan. Di lantai basement ya, di dekat dari Wako ya. Gak tau kita mau makan apa. Air mancur. Tengah hari ini. Selamat nanti mau ke sana. Ya, ini yang vlognya baik amat guys. Oh, iya. Nah kan, kasih tau kan. Ya, marah nanti ke sana. Oh, iya nanti. Halo. Tapi di sini tuh boleh sih ambil-ambil video ya. Karena aku pernah sudah kan belanja arah sini. Arah Wako-nya. Oh, food courtnya itu sini. Aku gak tau ya. Dari kasir ini, kita terus masuk ke sini ya. Ini pertama kali bener-bener guys. Aku makan di food court ini. Padahal sudah setahun lebih ya, Mbak Mila ya. Jadi ini food courtnya ya. Wow. Tengah hari banyak orang makan. Kita lihat-lihat dulu ya. Ada noodle, Mbak Mila. Ini apa? Mie ya. Ada nasi lemak. Gimana? Dia mau cari tempat untuk duduk. Tidak makan katanya. Oh, ya Allah. Lucu banget, Rek. Ini bagian minuman. Ya Allah, kuper banget sih, Aike. Baru pertama kali loh ke sini. Ya Allah. Ada cakoy. Ada Thai kitchen. Gak banyak ternyata. Dulu kayaknya ada soto pago. Tapi di mana? Apa namanya? Mau stick? Enggak lihat gak? Gak ada ya ternyata. Jadi ini aku lihatkan secara melingkar ya. Ting, ting. Seperti ini ya. Ini ada sizzling stick. Ini harganya. 6 dolar, 7 dolar gitu ya. Stained it ya. Mie asam pedas. Yang pedas-pedas. Oh, gak ada. Ini mungkin minta yang gak pedas. Bisa kali ya. Coba aku tanya ya. Aku mau coba order satu dulu ya. Atau pedas gak? Satu macam saja menu tuh. Mie asam pedas saja. Boleh kurang pedas sikit? Satu saja. Makan sini. Aku makan sini. Oke. 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 Jadi dapet nomor. Nanti kalau sudah itu dipanggil. Jadi nanti kalau sudah bunyi. Baru kita ambil. Iya mau satu. Ini makanan Jepeng-Jepeng. Oke. Ini apa namanya tadi? Tamago ini jadi. Hah? Tamago. Tamago? Oke. Kalau Inari itu yang macam mana? Yang Inari. Oh oh. Enggak ada? Oh ini ada nih. Oh ada ternyata. Iya. Sudah terlanjur sana tadi. Ternyata banyak menunya ya. Eh disini kayaknya ada ambu yat ya. Enggak ada ya? Apa? Ambu yat. Ambu yat. Dulu ada ya? Jumlah. Oh. Karena saya baru. Baru. Indonesia? Iya. Indonesia-nya mana? Jawa Timur. Jawa Timurnya? Tulung Agungnya ngendih. Lah aku lupa tulung agung ternyata. Ayo. Perkenalkan diri anda. Tulung Agungnya ngendih. Tulung Agungnya ngundih. Ngunut. Tetangga. Akhirnya mereka bercakap bahasa Jowo. Iya sekitar ngunut lah. Iya. Salmon Katsu. Si Amar mau ini. Mau jadi anak Jepang ini. Jepang ngunut ya. Sama ini. Jadikan satu. Iya. Sama itu tadi. Iya. Ternyata masnya juga ngunut ya. Tetangga. Lain lagi ini masnya. Berapa Tata? Ini. Salmon Katsu. Iya. Sama ini tadi. Yang mana? Sudah dipanggil. Iya. Bentar. Iya. Oke sudah. Punya aku. Oke. Terima kasih. Asam pedasnya asalnya dari mana? Authenticnya. China. Bukan Singapur nggak? Kayak. Disini ternyata malah ada nasi lemak. Terus ada kolomi Mbak Mila. Kenapa kita tadi nggak kesini ya? Iya. Kolomi. Ada laksa. Malah macem-macem disini. Ini tadi Mbak Mila order. Waffle. Hai ya. Ya ini memang lucu-lucunya budak-budak. Dan juga lagi keingin tawanya itu besar ya. Tapi lucu. Kamu lucu. Gemes. Kamar mau ini. Ini yang namanya mie asam pedas. Katanya dari China. Aku pikir tadi itu dari Singapura loh. Khas China katanya. Dan aku nggak tahu apa isinya guys. Ada kacang. Terus iki opo nggak ngerti. Ini ayam kayaknya ya. Terus kuahnya itu coklat ya. Mie-nya seperti ini. Ini coba-coba sih guys. Pertama kali aku makan mie asam pedas. Dari China. Jadi nggak usah pergi ke China jauh-jauh Mbak Mila ya. Iya. Makan disini. Mbak Mila nanti cobain. Iya nggak ngerti ya gue. Mas senyum yang baik. Ngacau mas ya dulu. Gila. Makasih ya. Wow. Makanan si Amar enak banget. Ya ampun. Selamat makan Amar. Amar. Wow. Biasa kan azan pande tuh Amar ya. Ayo ya. Selamat makan. Ayo kita makan. Jadi aku mau cobain mie asam pedas untuk pertama kalinya ya. Sepanjang hidup aku yang katanya makanan khasnya dari China ya. Aku pikir mie asam pedas itu produk atau khasnya Singapura ya. Ternyata dari China. Kirain tadi udah paket PC3 rupanya satu saja. Oh cuman ambil satu. Ini minumanku tea ice. Jadi kalau disini ngomong minuman teks susu itu tea saja. Panas kan? Kalau tea o pink itu es teks. Kewat makan semuanya. Emang gak ada sendok? Bentar guys. Gue kasih lihat cara makannya Mbak Milla sama Amar ya. Mau minum. Mau minum yang sejuk? Jadi Mbak Milla. Nyuapin si Amar pake sumpit. Belum sampai bulat sudah jatuh. Dan aku tuh terasa aneh disini. Itu kalau bikin video itu dibiatin guys. Atau perasaan aku saja ya. Jadi ada memang yang orang terbiasa dengan kamera. Ada yang enggak. Kayak Mas Hilmi itu suaminya Mbak Milla itu orangnya gak mau. Sergi aja mau. Ambil gambar sama Mbak Milla saja gak mau. Jadi kita juga harus hargai kan. Ada orang memang tipically seperti itu ya. Yang dia gak mau terlihat di kamera. Walaupun ya adalah sekali-sekali itu terdengar suaranya saja. Jadi kita cobain minyak tuh warnanya hijau guys. Seperti ini ya. Mbak Milla ambil dimana ini? Apanya? Nanti ya. Minyak tuh seperti ini ya. Hijau terus macam kayak apa guys? Kayak berlendir gitu ya. Kayak licin-licin gitu ya. Enggak tau ini terbuat dari apa. Karena ini memang aku pertama kali makan ya. Kalau macam yang kolomi atau laksa gitu sudah pernah. Ini kayaknya beda. Aku cobain minyak duluan. Selepas itu aku cobain supnya. Aneh macam mbak Milla pernah makan cenil. 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 Jangan. Hei. Sama. Jadi kayak kanjiin ya. Iya silahkan dicoba. Sebelah sini. Penasaran. Terus tuannya tuh agak masam. Tapi belum sampai mulut nanti jatuh. Mbak Milla cobain. Kanan sedang. Enggak. Iya bener. Minyak aku panjang sekali. Macam dia ituunya-benyaknya lagi too. Oke, gimana? Kayak cendil, mbak? Jadi ini sensasi makan cendil yang terbaru ya Di tahun 2022, guys Kan, mbak Ulan pengen ambuyat, kan? Oh iya, hampir sama nih Karena tadi itu rencananya mau makan ambuyat Ternyata di sini gak ada ambuyatnya Jadi yaudah, makan ini saja Macam dari tepung tapioca Gitu loh Iya, sayang Kuahnya itu agak sedikit ke Masam-masam gitu ya Masam, ada sedikit pedas Tapi pedasnya gak terlampauh, kuat gitu Rasanya kari ya? Enggak Bukan kari, tapi pedis gitu Asam, ada asamnya, ada pedasnya juga Asam pedas ya Kayak tom yum, hampir ke tom yum juga Iya, betul ya Enak, oke Tapi alamat ini gak habis aku Iya loh Mana sih ya, Amar Dari nilai 1 ke 10 Berapa, mbak Mila? 8 ya 8 8 ya Jadi aku mau lanjut makan dulu Ambil minum sambil jaraki si Amar Lihat anak lagi makan ya Kalau yang asli Jepang tuh kan berasnya biasanya dia lengket Sticky gitu kan Itu beras biasa Berasnya kayak gubuk-gubuk Gimana? Lalah Kalau berasnya tuh kan panjang-panjang apa? Jadi mie-nya tuh seperti ini guys Lihat guys Wow Sensasi makan tepung tapioca ala baru Iya, cenil mbak Cenil lepas tersenggoli Jadi di deket aku tuh Udah macam kayak Sunday market gitu ya Sunday weekend market gitu ya Tiap hari minggu tuh ada jual makanan-makanan Atau jajanan khas dari kampung aku Dia ada jual cenil ya Jadi aku teringat Makan ini tuh teringat cenil yang di deket rumahku Seperti ini mie-nya Iya Banyak order ya Selera kita lain mbak Makan mbak Ren kan ada yang bilang Pasti nanti ketemu mbak Mila sama Amar di kampung Nah, kenapa kita gak ketemu mbak Mila? Karena sudah di kampung sibuk Ya, sibuk masing-masing ya Sibuk dengan keluarga masing-masing itulah Akhirnya ketemunya di Brunei Selamat hari raya mbak Mila Amar, kita mau naik kereta api tutut-tut Mau naik kereta api tutut-tut? Hai guys Mau? Hai guys Nggak mau Tapi dia suka ya mbak kalau naik kereta api gitu Nggak mau turun? Mau Mau juga Tapi dia nggak sabaran Kalau nggak jalan-jalan ya nganut Kita mau naik kereta api Setelah ini Sama Amar Amar Kalau dia sakitnya nggak punya kejunnya Iya sama Sama Junjun juga sama Skodo Diarak liru dia 11-12 sama Junjun ya Alhamdulillah udah kenyang Makan siang sama mbak Mila Sama Amar Walaupun nggak habis ya makanannya Sorry ya Karena memang Masih agak sedih kenyang Dan porsi perut aku tuh sedikit Ini mangkuknya tuh segede gini Ini untuk dua orang makan ya Ini kayaknya akan bawa ya minumannya Kayak ini boleh ya dibawa mbak Mila ya Boleh ya Aku mau jalan-jalan di Yayasan Mau naik kereta api tutut-tut Sama Amar Tutut-tut Tuh Amar Awas jatuh Pijedok kepala Awas Amar Tidak aku mau naik ini sama Ayo mbak Mila kita naik bertiga Oh kita mau naik kereta api tutut-tut Jalan nih Hai Hai Jalan nggak Pukul berapa Satu gerabak Oke Oh tiga orang boleh Oke Oh oke Kita beli tiket dulu ya Bentar ya Oh beli tiketnya satu Iya Halo satu gerobak Berapa Tern Ambil satu gerobak Dari Tulung Agung ke Malang ini mbak Amar Sudah jangan kesitu Jadi kalau satu gerobak Untuk lima sama enam passenger Oke thank you Yang ini nggak jalan Ayo keluar yuk Ini tiketnya Kasih angkelnya tuh yuk Yuk Berapa Nggak tahu berapa Oke Mau balik kampung Ini Oke Sisi 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 Amar Cukup Amar 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 Naik ketapi Amar naik ketapi Tutut-tut ya Babes sama kakak tuh Kakak Balik kampung Sebenernya Yang mau naik itu Mak-maknya ini Ini kita borong Kalau satu gerbong gini 10 Jadi kalau di gerbong gini Nggak boleh dinaikin orang lain Ini rame banget Sudah guys Jam segini Berapa kali putaran ya mbak Tiga Tiga ya Kalau per orang tadi Rp2 Jadi kereta api ini Membawa kami pulang Tulung Agung Ada satu Dua Tiga Empat Gerbong Ya Ini bukan hanya Anaknya Sisi yang suka ya mbak Maknya juga suka ya Pukul 5 masih panas Jadi kalau mau keperayaan Sebentar lagi ya Sambil cari makan disini Ada burger Terus Banyak sekali makanan disini Street foodnya dari Burna Iya Eh makin banyak ya mbak Jualannya ya Mbak Jualannya ya Oh Pokoknya cuma Sabtu minggu disini Oh Kalau dulu yang kita kesini dulu Kan gak serame ini ya Jalur ini Jalur ini Sampai kesini Oh ini keluar dari rail guys Oh gitu Kalau kamu startnya disini baru-baru disana Oke Gak apa Sudah habis Ini sudah sampai itu lu ngagu gak Mar Enggak Mar Mama turun dulu Apanya udah habis disini Oke Thank you Ternyata Kalau startnya dari sana Habisnya itu disini Kalau startnya dari sini Habisnya disana Gak lama sih ya Cuman dalam Mungkin 5 minitan saja ya Mbak Mila mau duduk dulu Mas mana Coba dibawah ya Iya lah Kenapa tadi kita gak diturunkan disana Jian tenang